Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustad Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Kali ini kita berada di Halo Ustad episode pilihan ya teman-teman Alhamdulillah sudah kurang lebih sekitar 130-an episode Yang kita bahas bersama-sama Artinya sudah Sudah berapa ya? Sudah 300 lebih ya pembahasan yang kita bahas Dan walaupun ada beberapa pembahasan yang sedikit mirip Namun tetap konteksnya berbeda ya teman-teman ya Maka dari itu Penting sekali untuk kita memahami sebuah konteks Dan kalau kita ragu akan hukumnya Atau mungkin amalannya Atau mungkin hal haramnya Nah itu harus kita tanyakan Seperti itu teman-teman ya Ya Sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan di episode pilihan kali ini Saya ingin menyapa terlebih dahulu apakah kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan Saya Allah Fiat Dan teman-teman semuanya Segala aktivitas kita diridui oleh Allah SWT Nah di segmen yang pertama ini nanti Kita akan membahas ya tentunya Namun saya ingin mengajak Terlebih dahulu nih Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustad Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya Di segmen pertama ini kita akan membahas tentang Ini ya Kemarin kita sudah membahas dengan Ustad Zulham nih Pertanyaannya adalah Ustad bagaimana hukumnya membuang kertas Yang terdapat ayat-ayat atau nama-nama Allah di dalamnya Mari kita simak jawaban dari Ustad Zulham Tentunya kita semua sangat mengagungkan dan memuliakan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Mengagungkan dan memuliakan Ayat-ayat suci Al-Quran Itulah kita seorang Maka oleh sebab itu ketika para ulama yang ditanya Termasuk juga ya Komisi fatwa ulama Arab Saudi ketika ditanya tentang hukum Orang yang sengaja membuang kertas Ataupun serpihan atau lembaran daripada ayat suci Al-Quran Secara sembarangan di jalanan Kata mereka ya para ulama kita menjelaskan Tidak boleh seorang Muslim itu Yang membuang ayat suci Al-Quran Ataupun lembaran-lembarannya Ataupun kertas yang terdapat dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kejalanan Karena apa? Karena dalam perlakuan tersebut Perbuatan tersebut ada imtihan Imtihan Yaitu ada rasa Ya seperti kita itu merendahkan Meremehkan Ayat suci Al-Quran Ataupun nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka tak boleh dilakukan Kalau sudah lihat itu ada kertas Satu lembaran ayat suci Al-Quran Kemudian kita buang Termasuk juga ya ketika musab Al-Quran Jangan letak sembarangan di bawah Di lantai Hormatilah dan hargailah Sucikanlah Kitab suci kita Al-Quran ini Dengan cara apa? Mengangkat derajatnya Meninggikannya Tidak meletakkannya di tempat-tempat yang sembarangan Tapi agungkan Muliakan Nah begitulah Ma'asyurul Musliminul Masyidmat Rahimani Warahmatullahi Yang para ulama kita jelaskan Jadi bagaimana kalau seandainya kita memiliki di rumah kita Atau di masjid di masjid, ya Al-Quran-Al-Quran yang sudah lama, yang sudah usang sampai ya, sudah mungkin bersobekan atau dimakan rayap bagaimana cara kita untuk istilahnya itu membuangnya ya, nah disini para ulama kita menjelaskan, bisa dengan cara kita menyimpannya di sebuah tempat yang agak tinggi, tidak di lantai atau dengan cara membakarnya, dengan cara membakarnya, ini mungkin salah satu cara untuk ya supaya Al-Quran tersebut ya, dibakar dengan niat bahwa itu tujuannya agar tidak dia itu berceceran agar tidak dia, ya bersebar ke lantai, dipijak orang terkena nazis misalnya ini diantara cara kita dengan cara membakar sisa-sisa ataupun kertas yang terdapat di dalamnya Al-Quran, ataupun ada nama Allah SWT disitu ini akhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, yang para ulama kita jelaskan bagaimana cara kita untuk membuang ya, ataupun ya, jangan sampai ini lembaran kitab suci Al-Quran, ataupun kertas yang terdapat di dalamnya, itu nama Allah SWT menjadi, ya di lantai, dipijak dan semisalnya, maka dengan cara kita ya, mengumpulkannya, kemudian juga kita simpan di tempat yang mungkin khusus, atau dengan cara, ya, membakarnya supaya hilang dan tinggal berdebu saja tinggal debu saja, dan tidak ada disitu unsur ya, melecehkan, ataupun tidak ada unsur dalam rangka merendahkan semisalnya, tapi dalam bentuk untuk menjaga kesucian Al-Quran dalam Allah SWT Allah SWT syukran jazakullah khairan, Ustaz Zulham penjelasannya, Masya Allah ya teman-teman jadi ini mungkin apa ya teman-teman, sedikit banyak mungkin ini bisa terjadi di sekolahan di rumah mungkin, yang mungkin terkena banjir, atau mau pindahan ini biasanya banyak sekali barang-barang yang mungkin tanpa sengaja itu rusak, ya, atau mungkin hilang, bertebaran, dan lain sebagainya maka solusinya tadi adalah kita kalau memang sudah kita simpan ini kalau kita simpan ini, diusahakan disimpan di tempat yang agak lebih tinggi ya teman-teman misalnya ini ada lemari nih itu agak lebih tinggi dia ya, jadi jangan di bawah jangan di rak bawah apalagi kalau misalnya TV ada apa namanya itu, ada meja TV-nya jangan di bawah situ, ya kalau bisa agak yang lebih tinggi kemudian kalau memang sudah usang ya, kita katakanlah rusak atau robek ini lebih baik jangan dibuang tapi kita upayakan untuk dibakar teman-teman ya jadi dibakar itu lebih apa namanya dengan tujuan kita itu ingin supaya aman lah gitu ya teman-teman nah terus tujuannya juga kita ini kan memuliakan ya memuliakan air-air suci tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak oknum-oknum yang ingin mempermainkan air suci begitu tadi ya untuk pembahasan di episode pilihan kali ini nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya jangan kemana-mana tetap di program malu Ustadz Ustadz Anda dipinang oleh laki-laki yang bekerja di bank konvensional bagaimana ya Ustadz? mohon pencerahan ya selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati